Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Serba Drama Thailand. Seorang gadis muda bernama Mok berlari dengan terburu-buru menuju lepangan sekolahnya. Cha Lan Thorn, biasa dipanggil dengan Loon, adalah pria muda bersama timnya sedang memenangkan pertandingan sepak bola sehingga semua penonton bersorak untuknya. Loon tersenyum memandangi orang yang ada di kursi penonton Mok mengira jika Loon tersenyum dengannya, kemudian dia sadar jika Loon tersenyum dengan cewek cantik yang ada di barisan penonton. Mok melihat cincin yang ada di tangannya, dia kemudian teringat jika dirinya sudah menikah dengan Loon sesuai permintaan orang tua mereka. Namun, dalam pernikahan itu, Loon tidak menyukainya dan tidak mau mengakui Mok. Setelah mengingat hal itu, Mok langsung berlari dan mengambil Towa untuk menyatakan cintanya kepada Loon. Loon langsung terkejut dan marah melihat tingkah Mok yang sudah membuatnya sangat malu di lapangan yang ramai penonton. Beberapa tahun kemudian, Loon dan Marut pergi ke klub mobil untuk beristirahat dari perjalanan bisnisnya di Korea. Mereka melihat ada DJ Prow yang berasal dari Thailand dan Loon merasa tertarik padanya. Setelah DJ Prow tersebut turun dari panggung, Loon langsung keluar dari mobil dan mengejarnya. Karena hal itu, Marut segera menyusulnya. Loon mencoba menyatakan rasa sukanya kepada DJ Prow yang dia lihat tadi dan mencoba menggodanya. Namun, DJ Prow tersebut justru berpura-pura minta tolong karena ada pria yang melecehkannya. Loon merasa terkejut dan untungnya, Marut sampai di sana tepat waktu sehingga mereka segera pergi kabur dari kejaran pengawal. Saat mereka sedang dikejar oleh pengawal, tiba-tiba seorang pria keluar dari mobil dan ikut mengejarnya. Awak temannya langsung menghampiri Mook yang berteriak minta tolong. Ternyata Mook hanya berpura-pura saja sehingga Ok merasa lega dan bangga melihatnya. Di sisi lain, Marut dan Loon lari dari kejaran pengawal klub. Mereka berhasil bersembunyi dari pengawal tetapi mereka tidak bisa pergi kemana-mana sehingga Marut mencoba mencari cara untuk itu. Marut menyuruh Loon untuk berpencar dan bertemu di hotel agar mereka bisa mengelabui pengawal dan kabur. Saat Loon sedang kabur dari pengawal, tanpa dia ketahui ternyata ada orang yang mengikutinya. Di sisi lain, Ok dan Mook sedang berjalan-jalan dan menemukan sebuah pertunjukan dance jalanan sehingga mereka memutuskan untuk melihatnya. Akan tetapi, Mook melihat orang mencurigakan yang sedang mengikuti Loon sehingga dia meninggalkan Ok tanpa disadari temannya ini. Sedangkan Marut sedang dalam pengejaran pengawal klub sehingga dia melihat peluang keramaian pertunjukan dance jalanan di sana untuk bersembunyi. Marut menghampiri seseorang dan berpura-pura sedang bersamanya. Karena pengawal itu semakin mendekat, Marut memutuskan untuk berpura-pura menalih sepatu orang yang ada di depannya ini untuk bersembunyi. Ok merasa tersentuh melihat orang yang tidak dia kenal memperlakukan hal manis kepadanya. Tetapi Marut segera pergi setelah berhasil kabur dari pengawal. Di sisi lain, Loon sadar jika ada yang mengikutinya sehingga dia berkelahi dengan orang itu untuk mempertahankan dirinya. Namun, dia tidak tahu jika orang tersebut memiliki pistol di tangannya sehingga dia mendapat luka dari tembakan di lengannya. Dengan susah payah, dia berusaha kabur dan lari menghindari orang yang berbahaya tersebut. Tiba-tiba, dia diseret tangannya oleh seorang wanita. Mook menyelamatkan Loon dari hal yang berbahaya dan membuat dirinya teringat akan masa lalu yang dia telah menyelamatkan Loon dari bahaya juga. Setelah berbahaya itu mendekat, Mook melepas jaketnya dan topinya untuk dipakaikan ke Loon dan dia menciumnya untuk mengelabui orang tersebut. Karena melihat targetnya tidak ada di jalan itu, orang tersebut meninggalkan mereka. Mook langsung menariknya pergi dari situ dan menyelamatkan diri menghindari orang itu. Setelah diselamatkan, Lan justru menuduh DJ Pro yang dia tidak tahu bahwa itu adalah Mook. Dia mengira DJ Pro adalah orang yang merencanakan kejadian ini karena dia baru saja mendapatkan masalah karenanya. Loon tidak tahu bahwa wanita yang di depannya ini adalah wanita yang ditolaknya mentah-mentah dulu. Mook tidak menyangka dirinya di fitnah padahal dia ingin menyelamatkan Loon dari bahaya dan seharusnya Loon berhutang budi karena dia menyelamatkan nyawanya. Kemudian Loon mencoba mempercayainya dan menanyakan apa yang DJ Pro ini inginkan. Mook mengatakan jika dirinya hanya ingin Loon berterima kasih kepadanya. Akan tetapi, Loon justru kembali menggodanya sehingga Mook langsung menendangnya hingga dia kesakitan. Di sisi lain, orang berbahaya itu kembali melewati jalan yang dia curigai tadi dan melihat ada tetesan darah di sana dan pasti targetnya tadi ada di daerah itu. Loon kemudian bertemu dengan Marut dan membuat Marut terkejut melihat kondisi Loon yang penuh dengan darah. Kemudian, mereka memutuskan untuk segera kembali ke hotel untuk mengobati lukanya dan kabur dari pengawal. Hal itu dilihat oleh Mook dan dia merasa lega setelah melihat Loon bersama dengan temannya itu selamat. Kemudian Mook kembali menghapiri Ogg yang sudah dari tadi mencarinya. Ogg merasa sangat khawatir Mook tiba-tiba hilang. Dia khawatir jika terjadi hal yang buruk kepadanya. Mook mengatakan jika dia baru saja menyelamatkan cinta pertamanya. Ogg merasa tidak yakin jika orang yang ditemui Mook itu cinta pertamanya. Tetapi Mook sangat yakin karena dia dulu saat masih sekolah sangat mencintainya. Bahkan rela berkorban apapun untuknya. Tetapi Loon justru menolaknya dan menghindar. Mook memberitahu Ogg jika dirinya belum memaafkan Loon dan ingin membalasnya. Loon diobati oleh Marut dan mereka sangat penasaran dengan orang yang menembak Loon. Marut bertanya apakah Loon memiliki musuh tetapi Loon merasa dia tidak pernah memiliki musuh. Marut ingin mencari orang tersebut tapi Loon memintanya untuk tidak bertingkah yang bukan di negaranya sendiri dan sebaiknya segera pulang. Mook yang sedang menyiapkan makan malamnya teringat kejadian yang baru saja dia alami. Dia mengecek postingan media sosial milik Loon dan mencoba untuk tidak memikirkan pria tersebut lagi. Mook yang sedang menikmati makan malam tiba-tiba ponselnya berdering. Ayahnya menelpon sehingga Mook sangat senang. Namun ternyata ayahnya meminta Mook untuk segera pulang ke Thailand dan membantunya di perusahaan karena dia membutuhkannya. Namun Mook menolaknya karena dia ingin menjalani impiannya selama ini sebagai DJ. Kesokan harinya, Mook dan Ok pergi berbelanja pakaian bersama. Mook menceritakan kejadian semalam jika ayahnya memintanya untuk membantunya di perusahaan dan kembali ke Thailand. Namun dirinya memutuskan untuk tetap mengejar impiannya sebagai DJ. Di sisi lain, Marut dan Loon sedang makan di sebuah restoran. Mereka masih membahas kejadian penembakan semalam. Marut mengatakan jika dia akan kembali ke klub itu untuk mencari petunjuk. Loon memutuskan untuk ikut karena ingin menyelidiki sendiri. Dia juga ingin tahu apakah DJ Pro ini yang merencanakan penembakan tersebut sehingga dia harus bertemu dengannya. Awalnya Loon memang tertarik dengan wajah DJ Pro. Tetapi jika penembakan ini disebabkan oleh wanita itu, dia ingin menyelesaikannya sendiri. Tanpa diketahui mereka, Mook dan Ock datang melihat toko anting yang ada di lantai bawah restoran yang sedang Loon berada. Saat sedang memilih anting-anting, tiba-tiba teleponnya berdering sehingga Mook segera mengangkatnya. Mook terkejut dan dia memberitahu Ock jika dirinya harus segera kembali ke Thailand. Ketika Mook dan Ock berlari pergi meninggalkan toko, Loon tidak sengaja melihatnya dan dia segera mengejarnya. Namun, dia tidak menemukan DJ Pro dan kehilangan jejak. Di sisi lain, Patch, adiknya Mook bersama ibunya, sedang cemas karena keadaan ayahnya yang memburuk. Mook dan Ock yang baru saja sampai di Thailand langsung menghampiri mereka dan menanyakan apa yang sudah terjadi. Tak lama kemudian, dokter keluar dari ruangan dan memberitahu jika mereka sudah berusaha sebaik mungkin. Tetapi mereka tidak bisa memastikan kapan ayah Mook bisa bangun dan sadarkan diri karena dia membutuhkan alat bantu pernafasan. Patch langsung memohon kepada dokter untuk menyembuhkan ayahnya, tetapi dokter tidak bisa menjanjikannya. Kemudian, mereka datang menjenguk ayah mereka dan melihat ayah Mook sedang terbaring tidak sadarkan diri. Di sisi lain, Marut dan Loon menjalankan rencana mereka untuk kembali ke klub mencari petunjuk dari kejadian penembakan. Namun, mereka tidak melihat ada pengawal yang bersenjata dan bisa dipastikan orang yang menembak Loon bukan salah satu dari pengawal klub. Mook mencoba menghibur ibunya yang tidak nafsu makan ini. Tiba-tiba, pembantu keluarga Mook memberitahu jika ada surat di depan rumah mereka. Mook membaca surat tersebut dan terkejut melihatnya. Mook memberitahu ibunya jika ada laporan untuk menyita rumah mereka sehingga membuat semua merasa kaget. Mook langsung menelpon pengacara untuk memastikan surat itu dan mengurusnya. Pengacara datang ke rumah mereka dan memberitahu jika rumah mereka akan disita karena ayah Mook memiliki hutang pada bank 100 juta baht dan sudah lama tidak membayarnya sehingga memiliki bunga 50 juta baht. Mendengar hal itu, Mook sekeluarga langsung terkejut dan tidak menyangka ayahnya menyembunyikan hal ini dari mereka. Kemudian Mook memberitahu ibunya jika sebelum ayahnya jatuh sakit, ayahnya menelpon dirinya untuk membantu di perusahaan dan dia menolaknya. Mook tidak tahu jika hal ini yang membuat ayahnya meminta bantuannya. Ibunya menyuruhnya untuk tidak menyalahkan dirinya. Kemudian pengacara memberitahu jika mereka bisa diberi waktu dalam 3 bulan jika membayar bunganya terlebih dahulu dan mereka bisa menjual rumah ini yang seharga 50 juta baht. Pat adiknya merasa sangat terkejut melihat keluarganya bangkrut dan tidak mau menerima apa yang terjadi. Tetapi Mook menyuruhnya untuk tenang menghadapi semua ini karena mereka tidak bisa menghindarinya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.